Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 AMSTR Perkenalkan, saya Rehan Madisya Putra Lalu perkenalkan, nama saya Alif Ilman Nafian Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Famuka Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Forkon Dan perkenalkan, nama saya Roni Wahyu Utama Dan di sini kami mengangkat tema yaitu penanggulangan sampah plastik di Bandung Yang pertama ada identifikasi masalah Persoalan sampah di kota Bandung selalu menjadi sorotan berbagai pihak Setelah robohnya berbagai tempat pembuangan akhir atau TPA di berbagai daerah Sampah plastik pun semakin sulit dikelola Masalah ini mengakibatkan kerugian material juga berdampak buruk pada lingkungan Sampah ini membuat julukan kota kembang berubah menjadi kota terkotor Bahkan sebutan Bandung lautan api pun menjadi Bandung lautan sampah Saking menunggu sampah di Bandung, apalagi sampah plastiknya Apabila kita lihat di slide Setiap harinya kota Bandung menyumbang 1.600 ton sampah Dari jumlah tersebut, 10%nya itu adalah sampah plastik Jadi ada sekira 160 ton sampah plastik yang dihasilkan di kota Bandung setiap harinya Masalah inti Masalah ini terjadi karena kurang baiknya seolah sampah plastik di kota Bandung Dan kurangnya tingkat kebenaran pasyarakat Bandung akan pentingnya mengolah sampah plastik Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kota Bandung setiap harinya Kiranya hampir 1.600 ton sampah plastik Nah, dan pengalaman juga kurang baik Bahkan dari itu masalah intinya adalah hal tersebut Juga kurangnya tingkat kebenaran masyarakat Bandung akan pentingnya mengolah sampah plastik Sebenarnya ini berlaku kepada seluruh dunia Cuman karena itu kalangan yang sebesaran Jadi kita ambil hanya di kota Bandung Masalah tersebutnya terjadi karena kurang baiknya pengalaman plastik di kota Bandung Dan kurangnya tingkat kebenaran masyarakat Bandung akan pentingnya mengolah sampah plastik Berikut ini adalah daftar dari ID Strategi Yang selain masalah yang telah kita rencanakan sebelumnya Yang pertama adalah aplikasi Yaitu kita membuat aplikasi yang dapat menukar sampah dengan uang Lalu selanjutnya adalah membuat aplikasi jasa pengangkutan dan daur uang sampah plastik Lalu kita berencana membuat alat Alat membuat tempat sampah otomatis Lalu robot pengumpul sampah Nah pada akhirnya Jadi solusi yang kita ambil adalah Aplikasi penjemput sampah Jadi pada aplikasi ini menyediakan fitur jasa pengangkutan dan daur uang sampah plastik Cara kerjanya yaitu aplikasi ini User bisa mencari jasa angkut sampah plastik terdekat Lalu sampah plastik akan dihitung oleh penyedia jasa Dan user akan dibayar sesuai banyak sampah yang telah dihitung Lalu sampah yang diangkut akan dibawa ke TPA Atau ke pengusaha daur uang sampah plastik untuk di daur uang Harapannya dari solusi aplikasi ini adalah Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan Terus meningkat dalam hal ini adalah Tingkat masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya Apalagi nantinya masyarakat Dimudahkan dengan fitur Jemput sampah gitu Dan dari fitur tersebut juga Masyarakat dibayar atas apa yang mereka lakukan Jadi dampaknya bukan hanya untuk kebersihan juga Tetapi bisa kepada ekonomi yang meningkat Selanjutnya Yaitu kebermanfaatan ide dari berbagai aspek Yang pertama itu dari sosial Kebermanfaatan dari sosial Yaitu masyarakat punya alasan Untuk tidak buang sampah Yang kedua Masyarakat makin partisipasif Dalam menjaga kebersihan Yang ketiga Menjadi kebiasaan baru Dan untuk kebermanfaatan dalam aspek ekonomi Yang pertama sumber penghasilan Sampingan masyarakat Yang kedua Menggerakkan roda perekonomian negara Dan kebermanfaatan aspek dalam bidang lingkungan Yang pertama Yaitu mengerangi dampak sampah Dampak sampah plastik Yang kedua menurunkan tingkat terjadinya banjir Yang ketiga Lingkungan menjadi lebih sehat Jadi intinya Sampah plastik itu Sebenarnya tidak terlalu berbahaya Bahkan tidak berbahaya Asalkan diolah dengan baik Oke, next Ya, untuk selanjutnya adalah Rencana strategi penyelesaian masalah Bisa dilihat di awal adalah Proses yang kami lakukan adalah Identifikasi masalah Identifikasi masalah ini Kami mulai pada awal Februari Yang dilanjutkan dengan Melakukan survei literatur Yang dilakukan seminggu Setelah identifikasi masalah Lalu setelah kami melakukan survei literatur Lalu kami membuat Rancangan solusi Yang kami buat pada awal Maret 2021 Durasi pengerjaan rancangan solusi ini Sekitar 5 hari Dan lalu setelah kami membuat rancangan solusi Lalu kami akan membuat Desain prototipenya Untuk desain prototipenya Kami menggunakan aplikasi Figma Dan juga Durasi pengerjaan prototipenya Berlangsung selama 3 minggu Lalu setelah kami mendesain prototipenya Kami akan mendokumentasikannya Berupa paper Atau karya tulis ilmiah Yang akan insya Allah nantinya dilombakan Sekian dari kelompok kami Terima kasih atas meluangkan waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas meluangkan waktunya